Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam setiap kegiatan kita selalu dalam lindungan Allahi Rabi Amin Ya Allahi Rabbal Alamin Kali ini saya akan membagikan pengetahuan bagaimana cara yang benar melakukan pruning atau pemangkasan tunas dan daun pada tanaman cabai masa vegetatif Supaya tanaman tidak kerdil, cepat membesarkan buah, memiliki batang yang kokoh dan tinggi Lakukan penyemprotan menggunakan obat sesuai kondisi pada tanaman Apakah ada hama atau penyakit? Jika tidak ada hama gunakan obat berbahan aktif mankozep untuk mencegah timbulnya jamur setelah proses pemangkasan tunas dan daun Lakukan pruning di siang hari agar luka pada tanaman cepat mengering Jangan lakukan pruning saat cuaca mendung atau hujan karena risiko timbulnya jamur sangat besar Ini adalah jenis cabai rawit setan Usia dari cabai rawit ini sekarang sudah 41 hari setelah tanam Untuk pembuatan konten cabai rawit ini akan dipublikasikan jika sudah siap masa panen nanti Karena pembuatan konten cabai rawit ini mulai dari proses pindah tanam hingga siap panen Meski durasi video lumayan panjang Tapi dalam satu konten tersebut saya jelaskan secara detail Mulai dari proses pemupukan dengan interval 7 hingga 10 hari Proses penyemprotan penggunaan jenis obat untuk pencegahan maupun pengobatan yang timbul akibat penyakit dan hama pada tanaman cabai ini Saat melakukan proses pindah tanam pada cabai rawit ini saya membuat video short dan sudah ditonton sebanyak 3,7 ribu Di akhir video saya tuliskan bersambung Untuk kelanjutannya saya buat dalam konten dengan full durasi dan tidak dibuat untuk video short Konten video masih dalam proses pembuatan sesuai dari pertumbuhan dan perkembangan cabai rawit setan ini Untuk cabai rawit yang saya publikasikan setiap minggunya adalah cabai rawit yang ini sekarang sudah di minggu ke-11 Terima kasih telah menonton! Jika tanaman sudah muncul cabang Y, usahakan buang 3 hingga 4 helai daun dari bawah Jika dalam satu pohon muncul 5 hingga 6 tunas atau lebih Biarkan tunas yang tumbuh 3 saja dalam satu pohon sisanya dibuang saja Usahakan tunas yang dipelihara tidak terlalu berdekatan dan pilih tunas yang memiliki kuncup daun yang sehat Buang daun yang berada di bawah tunas yang dipelihara karena tunas tumbuh pada ketiak daun Tujuannya selain mempercepat pertumbuhan tunas yang dipelihara Membuat pertumbuhan batang semakin kokoh Mempercepat pembesaran buah dan pertumbuhan tanaman semakin bagus dan seimbang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah melakukan pembuangan tunas dan daun Lakukan penyemprotan dengan menggunakan obat untuk pencegahan penyakit jamur pada tanaman cabai Obat yang saya gunakan ini dalam mengatasi penyakit jamur dari merek dagang DuPont Delson MX50WP berbahan aktif Mancojeb Kemudian untuk pengendalian Hamatrips menggunakan merek dagang Apidor berbahan aktif Limida Chloropit Untuk kawan bisa menggunakan obat dari merek dagang yang lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!